Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung mulai ngelakonan pemetaan pikir ngelakonan mitigasi atau nyenglar dini di nararaga nyenglar rawan pemilu tahun 2024 nubakal datang. Tidak 20 hiji indeks karawanan anu dirilisku Bawaslu RI 28 di antarana di erong bogapotensi di Kabupaten Bandung. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung ngelakon konferensi persengenaan indeks kerawanan pemilu atau IKP di Kabupaten Bandung mapag pemilu tahun 2024 di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Kuesenen Berang 20 Genep Desember 2022. Sampai mehena Bawaslu Republik Indonesia ngembarkon genep puluh hiji indikator anu dirong minang karaget nalika pemilu. Tidak jumlah nusakit teteh Bawaslu Kabupaten Bandung ngerong lelawak naboga dua puluh salapan indikator anu reged. Dinam Prona Patali jeng indeks kerawanan pemilu atau IKP di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung ayah dina hambalan kahiji. Aridina hambalan Indonesia Kabupaten Bandung ninjak hambalan katilu kalawan skor IKP salapan puluh hiji koma lima puluh salapan persen. Satu tas Kabupaten Intan Jaya jeng Kabupaten Jaya Wijaya Provinsi Papua. Sestuna IKP jadi basis ker program nyenglar turta panalingaan Kasakumna Hambalan Pemilihan Umum Kalawan Walatera tahun 2024 anu dipit tembeyan tisa prak bulan November 2022. Samalah prak-prakan ngitung IKPG mengerupa tereka Bawaslu, ker nyorang mitigasi atau deteksi tianggal namula, ker nyenglar potensi penyalimpangan pemilu, utamana alatan jumlah panggegek Kabupaten Bandung anunitih tilu koma tujuh juta jiwa. Cek Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia, releged pemilu teh ngawang kumang pirang hal anubuga potensi ngaganggu atawa ngagejed prak-prakan pemilu anudemokratis. Upamana WAE ketak ngaruksak alat peraga kampanye serta konflik antar kubu pendukung pasangan calon. Mungkin saja realitanya ada yang jauh lebih ramah ketimbang ke Bawasan Bandung. Misalnya Makassar atau Papua. Papua itu secara kreatur hari ini masih yang ramah tinggi secara nasional. Tapi untuk kondisi jawabat, Kubu Pantung ternyata hari ini menduduki peringkat pertama karena pesoalan secara administrasi kami mampu mengumpulkan barang bukti dari 61 indikator. Itu sebanyak 21. 29 indikator. Sehingga itu menjadi yang terbesar yang berhasil kami kolek ketimbang bahwaslu Kabupaten Bawasan Bandung dan Kota lainnya. Jadi secara administrasi kita bisa membuktikan itu oleh Kabupaten Bandung. Apa yang ditanyakan atau yang menjadi instrumen indikator 61 indikator oleh Bawasan WRI itu kami bisa memperlihatkan bukti-buktinya. Bawasan Luka Kabupaten Bandung meharap sakumna pihak Anuka Bawud Dina Pemilu Kalawan Walatra 2024 mampu ngariksa kondusivitas serta dipahing nyorang lampah provokasi anu bisa ngunyangkan konflik antar kubu pendukung sangkan indeks kerawanan pemilu atau IKP bisa dikurangan. Kukituna perak-perakan pemilu Kalawan Walatra 2024 bisa dipaju Kalawan Aman turta lancar dan dipapasanku ekses. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV